Halo halo sahabat bola jangan ketinggalan, kehebohan yang kini diberi perbincangkan publik mengenai munculnya keeper fenomenal. Siapakah yuk kita simak sosok yang menjadi perbincangan hangat. Awal musim 2021 dihebohkan dengan performa keeper PSM, Hilman Shah, yang tampil apik di Piala Menpora 2021. Meski hanya berlabel keeper mediocre, kinerja di bawah mistar Juku Eja sungguh luar biasa. Kata, sungguh tentu bukanlah sebuah pujian mengadang-adang. Pasalnya, Hilman memang tampil apik hingga laga semifinal. Dari enam pertandingan yang dilakoninya bersama PSM, gawang Hilman hanya kemasukan tiga gol. Ia kebobolan satu gol saat bersuabah yang Karasolo FC, 1-1, dan dua gol di laga PS Borneo FC, 2-2, dalam babak rugby. Kalah berhadapan dengan Persija di laga perdana rugby, mereka tak kebobolan, 2-0, dan itu juga terjadi di babak perempat final kontra PSIS, 0-0 waktu normal, dan dua leg di semifinal melawan Persija, 0-0 waktu normal. Kehebatan Hilman tak berhenti sampai di situ, saat menjalani babak adu penalti kontra PSIS dan Persija, ia total mampu menetis enam kendangan penalti lawan. Di pertandingan kontra PSIS, Hilman menggagalkan kendangan dari Pratam Arhan dan Harimir Hulianto. Saat bersuab Persija, ia menetis kendangan dari Marco Simic, Nofri Setiawan, Sandi Sute, dan Rico Simanjunta. Persija di laga PS Persija, tepisan empat kendangan lawan belum mampu membawa PSM menang atas Persija. Atas dasar performa mentereng itu, banyak pihak yang menaikkan dia dengan timnas. Hilman dimilai layak untuk dicoba dalam seleksi timnas. Liga 1 2020, mundur setahun ke belakang, sepak bola nasional juga dihebohkan dengan sepak terjang keeper, non-elit alias belum diperhitungkan. Adalah keeper tim promosi Persiraja, Fakru Razi Kuba, sosok yang dimaksud. Namanya begitu Harim di musim itu yang sayangnya terhenti di pekan ketiga. Kuba berhasil menjadi satu-satunya keeper yang gawangnya tetap suci hingga musim berakhir. Bayangkara FC, Madura United, dan Persija dibuat frustasi saat berselaha menjebol gawangnya. Kehebohan Kuba itu pun langsung menjadi bahan orbolan di warung kopi hingga para pundit. Warganya pun sempat mendorong tim pelatih timnas untuk mencoba jasanya. Masih penasaran dengan sosok keeper baru yang dihebohkan publik? Simak video-video kita yang lainnya hanya di channel Smart. Terima kasih telah menonton!